oke sekarang lampu sudah menyala kita akan tes untuk solder ya jadi solder ini kita akan colokkan berapa watt dia menambah jadi langsung kita colokkan soldernya ya jadi solder sudah tercolok ya ternyata wattnya terbaca di angka 30 watt Hai dan ampernya juga sudah berubah di 0,15 ampere Hai pf-nya di 0,81 Hai jadi 50hz dia 26, 25-26 watt Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Hai ya jadi hari ini ya Hai kita akan sharing yaitu di depan sudah ada DIN rail multifunction digital meter ya jadi alatnya sekecil ini dibaliknya juga ada rel untuk Hai dia punya pengaitnya dan ada wearingnya di sebelah sini jadi alat ini ya multifunction digital meter dengan tipe D52 2066 Hai dengan fasilitas lumayan komplit Hai dengan fasilitas lumayan komplit jadi ada untuk pengukuran Hai dia punya ampere watt kwh Kospi dan lain-lain Hai Hai ya jadi alatnya seperti ini dan kalau kita lihat wearingnya ada di Hai dia punya Hai dia punya stiker di sampingnya Hai Hai Oke kita perhatikan wearingnya dan kita akan Hai pasang bersama-sama Hai Oke jadi wearingnya seperti ini ya dia punya Alatnya ada angka 1234 jadi ada Hai soket diberi angka 1234 dan ada lubang Hai lubangnya seperti ini ya untuk dimasukkan kabel karena di dalam sini sudah ada untuk membaca ampere Hai jadi kabelnya melewati lubang ini sehingga ampere akan terbaca di display Hai nah jadi kabel Hai input dari PLN ya masuk ke nomor 2 Hai pin nomor 2 dan langsung masuk ke lubang Hai lantas keluar lagi dari lubang nah masuk ke output output ini sebagai beban Hai dan lanjut dengan kabel input PLN jadi fase dan netral ya bawahnya netral masuk ke pin nomor 1 dan Hai langsung ke beban atau sebagai output jadi Hai beban ini Hai akan membaca Hai voltase ampere watt Kospi dan Hai kwh jadi banyak fitur yang ada di eh display ini Hai ya jadi kita akan tes pemasangannya Hai untuk lebih jelasnya dan Hai yang tipe D52266 ini Hai dia angka digitalnya berwarna jadi lebih bagus untuk penampilan digitalnya jadi kita akan lihat seberapa bagus dia punya angka-angkanya Hai Oke langsung kita Hai pasang bersama-sama untuk mengikuti wearing seperti ini apakah bisa terbaca semua alat meter ini simak terus teman-teman ya jadi kita pergunakan tambahan alatan stop kontak ya sebagai nanti beban atau loadnya dan kita pakai kabel sebagai input ke PLN Hai juga sebagai kabel untuk ke stop kontak Hai berwarna merah dan hitam jadi seperti ini oke langsung kita praktekan Hai untuk pemasangan jadi langsung kita buka Hai Hai stop kontak sebagai output atau beban Hai ya sudah terbuka dan kita pasang ya Hai kabelnya kita pasang Hai untuk yang Hai atau berwarna merah Hai Hai jadi langsung kita pasang Hai Oke langsung kita kencangkan Hai, jadi pemasangannya cukup mudah Hai Dan kita langsung masukkan ke lubang sini. Ya, seperti ini. Dan kabel hitam ya. Kabel hitam kita pasang. Kabel hitam kita pasang, kita masukkan lagi. Ya, sudah masuk. Dan kita kencangkan. Ya, sudah kencang ya. Dan kita lewatkan sebelah sini lagi. Oke, kita tutup dia punya murnya. Jadi stop kontak ini nanti sebagai beban alat ukur atau dinrail multifunction ini. Jadi alat ukurnya cukup lengkap. Dia punya meterannya. Meterannya ada KWH, ada KOSPI, ada Ampere, ada Watt. Cukup lengkap. Ya, langsung kita tutup ya. Jadi sudah selesai untuk pemasangan di stop kontak. Oke, jadi seperti ini. Dan kabel merah ya. Kabel merah kita masukkan lubang sini. Nah, jadi ada lubangnya. Kita masukkan karena dia untuk membaca Ampere. Dan kabel merah kita gabung dengan kabel input ke PLN. Yaitu sebagai fase warna biru. Oke, langsung kita gabung. Masuk ke nomor 2. Jadi di sini ada nomor ya. Ya, di sini ada nomor. Sebelah kiri 1, 2. Dan di atas ada 3, 4. 3, 4 kita tidak pakai. Jadi hanya 1, 2 saja. Oke, langsung kita Masukkan ke lubang nomor 2. Ya, jadi seperti ini ya. Sudah masuk nomor 2 dan kita kencangkan. Oke, sudah kencang. Dan satu kabel lagi ya. Warna hitam. Warna hitam di stop kontak dan di input. Ini kita gabung. Jadi warna hitam dari beban ini atau stop kontak kita gabung dengan input. Untuk ke PLN. Oke. Langsung kita masukkan lagi ke pin nomor 1. Oke, jadi di sini pin nomor 1. Kita masukkan. Dan kita kencangkan kembali. Ya, jadi sudah selesai ya. Cara merangkai untuk DIN rail ya. Seperti ini sangat simpel. Untuk membaca arus, amper, atau wattmeter, atau KWH. Sudah selesai. Oke, langsung kita tes. Kita tes, kita colokan ya. Kita colokan. Jadi ada colokan di sebelah sini. Kita langsung tancapkan. Ya, sudah lancap. Dan DIN railnya sudah menyala ya. Oke, jadi tampilannya lumayan bagus. Dia punya display berwarna. Seperti ini. Ya, jadi warnanya banyak. Dan kalau kita matikan lampu atas, dia akan lebih cakep. Ya, seperti ini ya. Jadi, tampilan display-nya ada watt. Yang atas watt. Yang bawah KWH. Dan yang sebelah sini voltase 20 volt. Dan hazard ada. Hazard dan amper. Dan sebelahnya PF. Jadi, sangat komplit. Dia punya fiturnya. Fiturnya. Ya, jadi kalau gelap seperti ini. Dan kalau kita cerahkan juga seperti ini. Jadi, dia warnanya lumayan cakep ya. Dibanding yang biasa hanya merah dan biru. Kalau yang ini warnanya ada kuning, orange, biru, putih, dan merah. Jadi, sangat jelas. Oke, sekarang ya. Kita akan tes beban ya. Jadi, kita akan colokkan lampu. Beban akan terbaca berapa watt, berapa ampere. Untuk tes dinrail multifunction ini. Ya, kita akan tes sebuah lampu ya. Lampu LED berapa watt. Dan kita langsung colokkan. Oke, jadi sudah terbaca watt-nya. Di multi din tester ini, meternya sudah terbaca 7,4 watt. Dengan KWH-nya masih 0. Voltase 221. Hazard-nya 50 ya. Dan ampere-nya 0,05, 0,62 pf. Jadi, lumayan komplit. Dia punya fiturnya seperti ini. Ya, jadi. Banyak warna dia punya fiturnya. Dinrail ini. Oke, sekarang. Lampu sudah menyala. Kita akan tes. Untuk solder ya. Jadi, solder ini. Kita akan colokkan berapa watt. Dia menambah. Jadi, langsung kita colokkan soldernya. Ya, jadi solder sudah tercolok ya. Ternyata watt-nya terbaca di angka 30 watt. Dan ampere-nya juga sudah berubah di 0,15 ampere. Pf-nya di 0,81. Jadi, 50 Hazard. Dia 26,25 sampai 26 watt. Jadi, alat dinrail multifunction-nya seperti ini. Jika dia bekerja. Dan, lumayan berguna. Bisa dipasang ya. Di sebelah MCB rumah ya. Jadi, MCB di rumah setelah PLN bisa ditambah seperti ini ya. Untuk mengetahui listrik pemakaian kita. Yaitu perharinya bisa ke deteksi. Untuk KWH-nya. Voltase, HZ, dan Ampere. Dan nilai PPF-nya. Jadi, sangat berguna untuk mengontrol listrik kita. Ya, teman-teman. Jadi, sampai di sini untuk sharing atau berbaginya. Mengenai dinrail multifunction ini. Cara pasang dinrail atau alat meter. Watt meter, Ampere meter, KWH meter, PF meter. Jadi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!